Untuk menghindari kerumunan warga, sejumlah pemerintah desa di Serang, Banten menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa dengan mendatangi setiap rumah penerima bantuan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rumah warga penerima. Salah satunya digelar di desa Tegal Maja, Kecamatan Kragilan. Penyaluran bantuan dengan cara ini juga dinilai memudahkan warga penerima yang sebagian besar merupakan lansia. Kepala desa Tegal Maja menyatakan anggaran bantuan tahap ini mencapai 779 juta rupiah dan diberikan kepada 108 kepala keluarga. Program social distancing juga karena wabah COVID ini dan juga yang penerima manfaat ini disini tuh lansia. Kami tidak mau merepotkan, artinya mengumpulkan di satu titik. Kami lebih mudah door to door karena pengen melihat sekaligus cek fisik baik itu rumah ataupun keadaan si penerima manfaat. Menteri Sosial Juliari Batubara meninjau ke tempat kebagian bantuan sosial tunai di Serang, Banten. Mensos memastikan tidak ada kesalahan data terkait bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, tahap pertama terbilang lancar dan tepat sasaran. Bantuan sosial tunai sebesar 600 ribu kepada ratusan warga Banten sampai saat ini hampir rampung untuk tahap satu. Mensos mengimbau kepada kabupaten kota yang telah merampungkan penyaluran bantuan tahap pertama untuk segera mempersiapkan bantuan tahap kedua. Sangat kecil lah, kalaupun ada itu ya diperbaiki saja datanya oleh teman-teman di daerah ya dari provinsi, Pemka, Pemkot, jadi sejauh ini alhamdulillah bagus. Ini tahap pertama, di Banten ini sudah hampir selesai, sudah 92 persen kalau tidak salah penyalurannya. Saya minta juga teman-teman PT. Pos, ada direksi PT. Pos di sini untuk segera siapkan tahap kedua di kabupaten kota yang memang sudah hampir selesai semua.